Berkisah seorang sahabat yang bernama Husayn Ibn Fudaiyil Al-Qur'anho Husayn Ibn Fudaiyil Al-Qur'anho ini seorang sahabat yang sangat suka sekali dan gemar membaca Al-Qur'an Soal ke malam, dia sedang duduk di depan rumahnya setelah solat terhajur di setelah tiga malam Tapi dia membaca Al-Qur'an Pada saat kemudian, tiba-tiba dia ada seekor kelebih atau kuda yang sedang ikan di pohon Pada saat dia sedang membaca Al-Qur'an, tiba-tiba saja kuda itu berontak Tapi dia berhenti membaca Al-Qur'annya, tiba-tiba dia Setelah dia perasaan lagi, tiba-tiba dia melalui membaca Al-Qur'an Ternyata bacaan dia yang keluar membuat kuda itu mengontak lagi Pada saat dia berhenti, kuda itu pun berhenti Jadi berhenti sampai tiga kali Pada saat ketiga kali yang terjadi hal yang sama, maka dia penasaran, dia mengatakan Saya hanya menangkap kepala saya ke langit dan saya temukan ada cahaya-cahaya putih yang menembus langit Lalu saya langsung segera menuju ke masjid Nabi SAW Dan bertanya kepada Nabi SAW Dan berkata Nabi SAW, ceritanya begini dan begitu Lalu kata Nabi SAW, demikian Allah, kalau saatnya untuk membaca Al-Qur'an sampai pagi hari Maka bisa, Al-Qur'an akan melihat, atau masyarakat paginya akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu Dan di sini, malaikat datang mendengar bacaan-bacaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan ikhlas, dengan gurus Dan mendengar buli ayat-ayatnya